Shalom Elohim, puji syukur, hormat kemuliaan bagi Bapak Yahweh, Soh Masa Elohim Rohnya yang telah berdiam di muka bumi ini memakai tubuh casing, Bapak Eman, Lahoke Haleluya, puji Tuhan, kuasanya yang hebat, dasyat, luar biasa Sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini melalui rohnya Alba Omega Tuhan Yesus Kristus memakai tubuh casing Pak Aditya Numbur Hanto Beserta dengan mempelainya Ibu Biham Dhani yang akan segera melahirkan bayi Immanuel dan Mary Pada masa yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh sendiri Terpuji-pujilah namamu Tuhan Shalom Elohim kepada para malaikat-malaikat syurga yang telah turun ke muka bumi ini Mendiami tubuh-tubuh anak-anak Tuhan yang diperkenankannya di penutupan zaman ini Shalom Elohim para saksi-saksi syurga, para mempelai anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan Pada saat ketika ini, Tuhan menggerakkan saya untuk kembali lagi tampil bersaksi Dimana di awal tahun ini, 1 hari bulan 1 tahun 2024 Pada awal pagi, saya diberikan mimpi yang pada mulanya saya tidak mengerti Tetapi jauh di dalam hati saya mengatakan bahwa itu adalah mimpi Menandakan maksud kebangunan rohani, revival Menutupan zaman sedang berlaku Tapi anak-anak Tuhan tidak dapat menanggapinya Dimana dalam mimpi itu, saya berjalan di suatu kawasan berair Hanya separas kaki Air yang sangat-sangat jernih Dan saya melihat ada ikan Ikan yang mati dibawa oleh arus air yang sangat jernih itu Saya tinggal mengutip ikan itu Dan mengatakan di dalam mimpi itu Aduh kasihan, kenapa ikan-ikan ini mati Dan seterusnya saya melihat Ada lagi ikan yang dibawa arus oleh air yang sangat-sangat jernih itu Saya melihat ikan asin, yaitu ikan kering Yang telah dipotong-potong Ikan asin, yaitu ikan asin Dan saya melihat di suatu kawasan itu Ada beberapa botol, lungokan botol-botol minuman Dimana saya tahu itu adalah botol minuman Anak-anak Tuhan Anak-anak Bapak Yahweh dalam kawanan domba Dan ketika itu saya terjaga daripada mimpi Saya bangun dan berdoa Saya merenungkan mimpi itu Apakah maksud mimpi ini Bapak? Dan jauh di dalam hati saya mengatakan Sesungguhnya revival di penutupan zaman ini Sedang berlaku anakku Tetapi ramai anak-anak Tuhan Yang seperti keadaan roh Jiwanya seperti ikan-ikan kering itu Tidak dapat menikmati Tidak dapat menanggapi Revival itu Karena tidak terkoneksi Rohnya dengan roh Roh kudus sendiri Dengan roh Bapak Yahweh Dengan roh Alpha dan Omega Di penutupan zaman ini Karena masih menantikan Revival dengan cara pikir manusia Tetapi Tuhan telah mencurahkan pencurahan Roh kudusnya di penutupan zaman ini Sedang mencurahkan Tetapi ramai anak-anak Tuhan Tidak dapat menanggapinya Sungguh alangkah sayangnya Ketika anak-anak dunia Anak-anak Tuhan di muka bumi ini Menolak kesaksian para saksi-saksi syurga Dengan mengatakan Kesaksian-kesaksian yang disampaikan itu Adalah kesaksian yang juga menakut-nakutkan Yang menyebarkan ketakutan Dan mereka mengatakan Semuanya sesat Semuanya menyesatkan Tetapi apabila Waktunya tiba Murga-murga Tuhan itu ditimpakan Bahkan alam ini akan berbicara Disanalah anak-anak Tuhan akan terbuka Mata rohnya Mata hatinya Semoga anak-anak Tuhan Yang tidak dapat menangkap Revival di penutupan zaman ini Pada waktunya nanti Akan menjadi seperti Paulus Yang pada mulanya menjadi Saulus Yang menolak Pekerjaan kuasa roh Tuhan Bahkan menangkap Hamba-hamba Tuhan pada zamannya Tetapi akhirnya Ketika roh Tuhan itu Menangkap dia Dia akhirnya menjadi Paulus Yang memberitakan Pertobatan Yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Bapak ibu Saudara-saudari keluarga Bu yang terkasih dalam Tuhan Sesungguhnya revival penutupan zaman itu Telah terjadi Revival penutupan zaman itu Sedang terjadi pada saat ini Bapak Yahweh Sohamas Elohim Sedang berbicara Tengah-tengah dunia ini Dia mau kita Berbalik kepada dia Dia mau bapak ibu Berbalik kepada dia Dan menyadari bahwa Ramai anak-anak Tuhan Yang telah Mengikat perjanjian Dengan dunia ini Yang telah menjadi Anak-anak dunia Melalui cairan lusi vera Yang telah dimasukkan Dalam tubuh Tubuh manusia pada saat ini Sadarlah dan bertobatlah Bahwa tanda binatang itu Telah berlaku Dan apa yang Bapak mau Pada saat ini Roh kalian Jiwa kalian Berbalik kepadanya Berbaliklah kepada Allah Penciptamu Berbaliklah kepada Tuhan Yesus Kristus Pemelihara jiwamu Dia sedang berbicara Tengah-tengah dunia ini Sadarlah dan bertobatlah Kembalilah kepadanya Dengarkanlah bahwa Penutupan zaman Sedang terjadi pada saat ini Bahwa kerajaan dunia ini Penguasa dunia ini Sedang bekerja Pada saat ini Di tengah-tengah dunia yang gelap ini Haleluya Biarlah anak-anak Bapak Yahweh Yesus Muhammad Yang telah Memikul salib Menyangkal diri Membayar harga Tetap tenang Roh juwa dan tubuh Anak-anak Tuhan Pada masa-masa Ini biarlah Anak-anak Tuhan Tuhan memperingatkan Kita harus Meminum lebih banyak air Botol-botol air itu Menggambarkan Kita harus Datang kepada Sumber air yang hidup Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kita harus menggali Kebenaran firman Tuhan Lebih dalam lagi Untuk membekali kehidupan kita Berjalan di tengah-tengah dunia ini Berjalan bukan dengan Akal logika Tapi berjalan menghadapi Dunia ini Dengan kekuatan Iman yang daripada Tuhan Karena Tuhan sedang Melimpahkan kekuatannya Kepada orang-orang Yang bersungguh hati Mencari dia Sesungguhnya Tuhan itu Maha kuasa Maha kasih dan Maha penyayang Dia bukan Mau menakut-nakutkan kita Pada penutupan zaman ini Tapi Tuhan Mau membangkitkan Iman kita Tuhan mau kita Terjaga daripada Tidur yang lena Tuhan mau kita Bangkit Bangkit di dalam dia Haleluya Terpuji-pujilah Nama Bapak Yahweh Yeshua Hamase Elohim Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan Dan jurus selamat kita yang hidup Tuhan Yesus memberkati Dimanapun kita berada Haleluya Amin